Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Petualangan hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Wisata Alam Sumberawan Wisata Alam Sumberawan ini berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur Menariknya di Wisata Sumberawan ini terdapat situs sejarah dari megahnya Kerajaan Singosari Yaitu Candi Sumberawan yang pastinya akan sangat menarik dan indah Kita melakukan perjalanan sekitar 4 orang tengom-ten yaitu Mas Riki Asrikaton, Mas Ais Asrikaton, Mas Ijang Asrikaton dan saya sendiri dari Mendit Mangliawan Perjalanan kali ini benar-benar syahdu karena di setiap perjalanan cuaca mendung Mendung tersebut terjadi hingga akhir perjalanan benar-benar menyenangkan Alhamdulillah Dengan mendung seperti ini, perjalanan tidak panas sehingga terasa sangat sempurna Kecerian perjalanan ini tidak bisa kami tutupi karena begitu menarik untuk kalian ikuti Kita melaju di jalanan menanjak dengan beberapa Berapa kali berhenti untuk beristirahat Karena kondisi hujan kerimis, Mas Ais memakai mantel Ayo Mas Riki mantelnya dibakai Orang gila, Mas Ijang Ayo lanjut Seperti inilah kesederhanan dan keceriaan kita sebagai goe sercubu Yang selalu takut akan tanjakan Ayo, ayo, hancurkan, 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 tanjakan Kiri Kita menuju ke wisata ini melewati jalur belakang dengan jalur single track yang sangat indah pemandangannya Ya, inilah jalur belakang menuju wisata sumber awan Menelusuri sungai dengan air yang sangat jernih Baru pertama kali kita melewati jalur ini Sangat menyenangkan, terasa segar udaranya Dan sangat asri pemandangannya Kita pun berhenti sejenak menikmati segarnya air di sungai ini Benar-benar menyegarkan airnya, begitu jernih Kita pun melanjutkan perjalanan Air yang mengalir, begitu jernih dan segar Jika kalian datang ke sini, pasti akan membuat kalian bahagia Tak terasa, kita sebentar lagi akan sampai di wisata sumber awan Keindahan jalur ini pasti jarang diketahui oleh Gweser Jadi dengan tayangan ini akan menambah referensi Oke lor, sekarang kita sudah berada di wisata sumber awan Singosari Begitu menarik, asri dan menyenangkan tempat ini Kita mengamati dengan sangat detail setiap keunikan dari banyak sudut di sumber awan ini Kita merangsak masuk menuju ke tempat sejarah yaitu Candi Sumber Awan Ini pintu masuk dari Candi Sumber Awan Begitu terjaga dan sangat terawat Meminta izin kepada petugas dan mengisi buku tamu Kita pun mulai mengeksplorasi sekitar Candi Sumber Awan hanya berupa stupa Berlokasi di dasa Toyomarto, kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur Dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari Dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu Candi ini dibuat dari batu andesit Dengan ukuran panjang 6,25 meter Lebar 6,25 meter Dan tinggi 5,23 meter Dibangun pada ketinggian 650 meter Di atas permukaan laut Di kaki gunung Arjuna Pemandangan di sekitar Candi ini sangat indah Karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya Keadaan inilah yang memberi nama Candi Rawan atau Candi Sumberawan Candi Sumberawan pertama kali ditemukan pada tahun 1904 Oke lor, sekarang kita berada di Candi Sumberawan Di sini adalah salah satu cagar budaya Dimana warisan dari kerajaan-kerajaan Sebelum berdunuhnya negara Indonesia Mantap Sekarang kita bersama saya YPWP Channel Dan di samping saya ini Mas Incang Largo Tenyong Tim Dan yang ini siapa? Mas Ais Tenyong Tim Dan yang satunya Mas Riki Marton Tenyong Tim Sekarang kita tanya satu-satu Bagaimana nyampe di sini tentang view-nya? Mas Incang? Luar biasa Mas Alami ya di sini Mantap lor, Mas Alami Kalau menurut Mas Ais Istimewa sekali Cukup istimewa Tip mantap lor Menurut Mas Riki bagaimana? Waduh Tidak bisa dijelaskan Pokoknya mantap Mantap Terus sumber mata airnya Juga benar-benar Masih jernih dan alami Kalian bisa datang ke sini Untuk berwisata Dimanapun kalian berada Wajib untuk datang ke sini Karena di sini Salah satu destinasi wisata Yang sangat alami Mantap Termasuk ada cagar budaya Wisata alam menjadi satu Oke kita lanjut Jalan-jalan Mantap Pada tahun 1935 Diadakan kunjungan Peneliti dari Dinas Purwakala Pada zaman India-Belanda Pada tahun 1937 Diadakan pemugaran Pada bagian kaki Candi Sedangkan sisanya Direkonstruksi secara darurat Candi Sumberawan Merupakan satu-satunya Stupa yang ditemukan Di Jawa Timur Sekarang kita berada Di salah satu titik mata air Di Sumberawan Yang masih dalam lingkungan Cagar budaya Yang tertutupi batu kura-kura itu Adalah mata air Ini adalah salah satu Pemandian kerajaan Dimana begitu dekat Dengan mata air Dengan tempat berdirinya Candi Terlihat mistis Penuh dengan sesaji Semacam untuk ritual animisme Dinamisme Perlu kalian ketahui Bahwa Candi Sumberawan Tidak memiliki tangga naik Ruangan di dalamnya Yang biasanya digunakan Untuk menyimpan benda suci Jadi hanya bentuk luarnya saja Yang berupa Stupa Tetapi fungsinya Tidak seperti lazimnya Stupa yang sesungguhnya Diperkirakan Candi ini dahulu Memang didirikan Untuk pemujaan Kita mengamati Dengan detail Setiap keindahan Dan keunikan Dari semua yang ada Di Candi Sumberawan Kita masuk Ke sebuah ruangan Di sini sepertinya Adalah tempat mandi Mungkin dulu Di sini adalah tempat Para dayang-dayang Kerajaan Singosari Mandi Dan melakukan ritual Bangunan ruangan ini Sepertinya sudah Mengalami pemugaran Dan dihiasi Ornamen dinding yang unik Kesan suasana mistis Juga sangat kental Terasa di sini Menarik sekali Setelah puas Mengeksplore Candi Sumberawan Kita meluncur Ke warung Membeli minuman kopi Nongkrong cukup lama Sambil menikmati Panorama alam Di Sumberawan ini Cuaca masih mendung Dan grimis Menjadikan hari Perjalanan ini Begitu syahdu Sambil ngopi Kita makan Makanan tradisional Onde-onde Yang dibeli Di perjalanan tadi Di sini ada Bapak-bapak Membersihkan tanggul besar Untuk sumber air Minum warga Air yang jernih Dialirkan ke Pemukiman penduduk sekitar Jadi tempatnya Sangat terawat Kita maju Ketempat Dimana titik Sumber mata air Yang jernih ini Berada Sehingga Membentuk sungai Di tempat dekat Musola Kita melihat Hamparan sungai Yang sangat jernih Dan indah Terima kasih telah menonton Begitu tenang Dan damai Di sini kita bisa Bermain air Mandi dan berenang Dijamin istimewa Saya melanjutkan Melangkah Mengamati sekitar Dengan sangat detail Hamparan hijau Pepohonan Dan semak belukar Yang hijau Memberikan kesan Begitu natural Dan indah Bagaimana menurut kalian Para sobat telur Seperti itulah Gambaran nyata Yang bisa kalian Saksikan Di tayangan Menarik ini Tentang sebenar-benarnya Wisata Sumberawan Kita sepakat Melanjutkan Perjalanan pulang Kita masuk Lewat belakang Saat pulang Kita akan Melewati Pintu depan Dari wisata Sumber awan ini Bagaimana Mas Hicang Mantap Mantap Istimewa Istimewa Kata Mas Ais Mantap lor Kata Mas Hicang Mas Riki Mantap Mantap Lalu Saya kebagian apa Jibrut lor Buat kalian Para sobat telur Yang ingin Bertamas ya Kalian bisa datang Pakai roda 2 Atau roda 4 Akses jalannya Sangat mudah Karena dekat dengan perkampungan Pokoknya istimewa lor Akses jalan Corberton Dijamin nyaman untuk kalian berkendara Menuju wisata ini Kita meluncur ke jalanan Seperti itulah keceriaan Dan kegembiraan kita Di setiap petualangan yang ada Lepaskan semua beban pikiran Dan hidup sehat Dengan olahraga bersepeda Meluncur tanpa ragu Bersama sobat telur Dalam T Nyom Tim Kita merasakan kebersamaan Dan kebahagiaan ini Dan pastinya Akan menjadi Kenangan indah Kenangan indah Di masa tua nanti Dan akan menjadi cerita Yang menarik Untuk anak cucu kelak Dari awal perjalanan Hingga akhir perjalanan Suasana mendung Membuat hari menjadi sejuk Tidak ada panas matahari Yang menembus awan Sampai ke bumi Alhamdulillah Anjak lor Di depan mas Ais Depan saya mas Riki Dari belakang Dan larjo Ayo nanjak nanjak Terima kasih Buat semua sobat telur Yang sudah subscribe Bagi yang belum Dimohon subscribe Karena subscribe itu gratis Penyemangat bagi kami Sobat telur Wokelor Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa